Guna menurunkan angka stunting pada tahun 2023 mendatang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat pada Rabu pagi menggelar diskusi panel manajemen kasus stunting. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten peduli akan kasus stunting sebab penurunan angka kasus stunting merupakan program nasional. dan wajib direalisasikan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus gencar melakukan upaya penurunan angka stunting. Namun seiring berjalan waktu, kasus stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung menurun. Meski demikian guna menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DPPP KB Tanjung Jabung Barat Rabu pagi menggelar diskusi panel manajemen kasus stunting yang dibuka langsung oleh Bupati Anwar Sadat. Usai membuka kegiatan manajemen stunting, Bupati Anwar Sadat mengatakan kepedulian pemerintah akan menurunkan kasus stunting terus digenjot, terutama pada tahun 2023 mendatang, bahwa ia juga sangat mengapresiasi sinergi BKKBN Provinsi Jambi untuk menurunkan kasus stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi dan Kabupaten di Dinas Pemberdayaan Provinsi yang hari ini kita melakukan diskusi panel yang melibatkan seluruh stakeholder baik dokter anak, spesialis anak, dokter Gizi, kemudian Melkambing, Jaman, Mekanes, dan Dinas Kesehatan. Ini benar-benar nasibu pusi hari ini melahirkan sebuah upaya misalnya kita ingin dijadikan untuk pengetasan stunting. Lebih lanjut Anwar Sadat menambahkan, pada tahun 2023 mendatang, ia pastikan dana desa akan dikucurkan sebesar 10% untuk penanganan kasus stunting. Selain itu, OPD yang saling berkaitan juga dapat membantu dan mendukung program penanganan stunting.